Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep dari Ujung Harapan, Bekasi. Ujung Harapan? Iya, Ujung Harapan, Bekasi. Ada juga nama itu ya. Kayak mau meninggal aja. Silahkan Pak Cecep. Saya introspeksi kehidupan di keluarga saya. Saya mencoba menerapkan sedikit demi sedikit apa yang A'a ajarkan kepada kami. Tapi semakin saya terapkan, semakin saya coba untuk belajar ikhlas dengan Al-Quran. Dengan apapun yang saya mampu, tapi yang saya alami, hidup saya semakin sulit. Kenapa utang saya semakin bertambah. Mohon bantuan doanya. Terima kasih. Oke, jawaban atau doa yang jelas? Dua-duanya A'a, saya butuh. Saya juga butuh jawaban, penjelasan agar hidup saya jadinya tenang gitu A'. Iya. Kenapa itu orang berbuat maksiat, uangnya banyak. Kenapa kita berusaha taat, kok uang susah gitu. Baik. Sebetulnya perkara uang itu cuma satu yang membagi. Allah yang membagi, Allah yang nahan, Allah yang ngambil, sesuka Allah. Kenapa dong kita jadi susah begini, saran saya tobat. Apa salah saya? Nah itu salahnya. Ya, gak ngaku misalkan. Kira-kira punya dosa gak? Banyak A'. Nah itu. Saya udah introspeksi dari mulai, saya bujangan emang, saya banyak banget melakukan dosa, saya ingat-ingat. Bukan dari bujangan Pak, dari balik ya. Dari balik, ya betul. Banyak banget dosa saya, saya udah ingat-ingat. Nah udah ingat terus gimana selanjutnya? Saya minta maaf sama Allah, saya istifar. Saya minta ampun atulah ya. Ya minta ampun, Allah. Tapi terus terang ak, beratnya saya emang sampai sekarang saya belum bisa mengeluarkan air mata taubat. Nah itu berarti ya. Susah ak. Gak mungkin susah. Berarti belum fokus, menyesalnya. Jadi air mata itu dikeluarin oleh Allah dari mata kita berbanding dengan tingkat kepedihan hati kita. Aduh kenapa saya begini? Nah begitu. Mungkin ilustrasinya gini. Dulu pernah Kiai Al-Ghazali, Muhammad Ghazali. Ini cerita aja, tidak terjadi. Ada anak. Rewel. Ibu jelek. Diam. Ibu jelek. Gak boleh ngomong gitu? Ibu jelek. Apa jelek? Pukul aja. Pakai pemukul kasti. Kira-kira nyesal gak? Nyesal. Astagfirullah. Oh ya Allah anakku. Nah nyesal yang dalam sekali. Kenapa saya melakukan ini? Gak terlintas sedikit pun ingin mengulangi lagi. Itu pasti keluar air mata. Udah sekarang itu aja dulu Pak. Jangan dulu doa minta lunas utang. Minta diampuni dosa aja dulu. Karena boleh jadi kita lebih takut oleh yang nagih daripada takut oleh dosa kita. Ya memang betul saya rasain begitu Pak. Ya makanya belum dibayarin juga. Bapak lebih takut sama orang yang nagih daripada takut kepada Allah yang tahu dosa Bapak. Coba terus Pak. Tahajudnya bagus Pak. Jelek Pak. Maaf ya Pak ya. Sholat tepat waktu Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana maksudnya? Tepat waktu Pak. Tepat waktu berjamaah? Iya. Di masjid? Musholah. Sebelah rumah Pak. Musholahnya sebelah rumah nempel. Ya. Berapa orang sholatnya disana? Ya sekitar 10 sampai 20 orang. Ya lumayan sih ya. Tepat waktu berjamaah di masjid. Sholat sunnah lainnya Bapak? Paling rawatnya Pak. Berapa? 10. Qobla subuh? Alhamdulillah iya. Qobla duhur? Alhamdulillah iya. Bada duhur? Iya. Bada asar? Bada asar enggak. Iya bagus ya. Bada maghrib? Iya. Bada isya? Iya. Bagus. Tahajud? Kurang? Oh banget. Kurang banget. Kurang banget. Itu berarti Pak. Karena sepertiga malam terakhir itu saat mustajam. Kakinya lemes. Apa kaitannya tahajud dengan kaki lemes? Enggak kuat diri lama. Enggak ngajarin Ar-Rahman. Saya coba baru 2-3 ayat. Aduh. Aduh jongkok. Aduh tahajud dengan lemes enggak ada kaitannya Pak. Enggak boleh emosi, tenang. Jadi gini apa ya. Pak coba tahajud. Nah gitu aja. Insya Allah. Mau bantu doanya bisa. Bapak banyak bicara enggak? Suka banyak ngobrol enggak? Sering. Banyak lumayan. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Diam sekarang sahum ngomong. Istighfar berapa kali sehari Bapak? Sedikit ah. Ya yaudah. Itu masalahnya Pak. Nah perkara utang mah sangat gampang bagi Allah ngelunasin Pak. Kita mah lebih memikirkan bagaimana kita ngelunasin utang daripada memikirkan bagaimana Allah mengampuni kita. Jadi masalah itu ada dua Pak. Ada menangisi masalah. Ada menangisi dosa pengundang masalah. Banyaknya orang menangisi masalahnya. Enggak selesai. Harusnya menangisi dosa yang mengundang masalah. Kebaikan apapun datang dari Allah dan keburukan yang menimpa datang dari dosa. Sudah menurut saya Bapak-Bapak mah selain ihtiar banyak istighfar. Bapak teman-temannya banyak yang soleh-soleh enggak? Alhamdulillah ya. Ya baguslah ya. InsyaAllah Pak. Ya terima kasih ya. Didoakan sehingga bisa tobat. Amin ya Allah. Ya. Dan bisa mensucikan diri. Amin ya Allah. Allahumma ce'alna minatawabin. Amin. Wajalna minal mutatahirin. Amin ya Allah. Wajalna min ibadika salihin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbul Alamin. Plus doa-doa tobat ya. Doa-doa bayar hutang. Terima kasih ya. Oh. Ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya Rabbul Alamin. 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 Terima kasih.